Intro Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Profita Institute, The Smart Way to Make Profit. Di video kali ini kita akan ngulik saham bumi. Ini mesti ada hubungannya sama pertanyaan beberapa sahabat yang menghubungkan antara saham BRMS dengan bumi. Mas, BRMS kemarin naik tinggi, apakah bumi juga bisa ikut masih terus naik gitu kan? Oleh karena itu, mari kita kulik saham bumi secara lebih komprehensif. Seperti biasa, yang pertama kalau kita ngulik saham, kita lihat dulu trennya. Bagaimana tren saham tersebut. Saham bumi ini, ini bisa kita kategorikan sedang masuk fase uptrend. Kita bisa lihat secara umum seperti ini. Ya, setelah kemarin dia ARB berhari-hari gitu kan. Nah, inilah tampilan saham bumi. Dia sudah bisa kita katakan masuk fase uptrend, yang pertama. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh, kita lihat lebih luas, perhatikan. Nah, sebelumnya dia memiliki pola yang sama. Sebelumnya dia ada ARB berhari-hari, kemudian turun. Ini pun sama, ARB berhari-hari turun, tapi kemudian dia sudah mulai naik. Perbedaannya di mana dari kedua pola ini? Perbedaannya ada di volume, perhatikan. Setelah dia ARB, dia turun, nggak ada volumenya. Volumenya hilang. Tapi setelah ini, saat dia setelah ARB, dia volumenya mulai muncul. Bahkan sampai hari ini, volumenya kelihatan semuanya. Beda sama ini yang volumenya hilang. Gitu kan? Nah, dari dua fase ini, dua pola ini bisa kita persepsikan bahwa kenaikan saat ini, ini benar-benar akan naik dibandingkan saat periodis sebelumnya yang setelah naik, dia akan turun. Ini dari teori atau pengamatan sederhana tentang pola suatu saham. Kemudian tadi sudah jelas bahwa saham ini sedang uptrend. Oh iya, dari pengamatan dua pola ini, maka bisa kita katakan saham bumi ini menarik. Oke, dari dua pola ini saham bumi menarik, dia masih di fase uptrend. Kemudian kalau kita lihat doanya, kita lihat doanya atau akumulasi distribusi mulai tanggal 29 Juni mulai dia naik tinggi. Yang rally ini, kita lihat. Di sini kita cek saham bumi mulai tanggal 29 Juni sampai hari ini, hari Jumat kemarin. Dia ada akumulasi sangat besar, kemudian AC-nya pun juga sangat besar sekali. Ini sama dengan prinsip, sama dengan ACJDIS di BRMS kemarin. Ini adalah saham bumi. Jadi overall saham bumi ini masih bisa kita katakan menarik. Sekarang kita lihat MA-nya. MA-nya, perhatikan, untuk MA-nya dia belum perfect uptrend. Beda sama BRMS kemarin atau yang tadi yang sudah perfect uptrend. Bumi ini masih belum uptrend. Dia posisinya masih MA-5, MA-20, kemudian MA-200 masih di atasnya MA-120 dan MA-60 yang warna hijau ini. Jadi untuk dikatakan ini perfect uptrend, maka perlu dua usaha. Yang pertama MA-120 Golden Cross dengan MA-200 dan MA-60 Golden Cross dengan MA-120 dan MA-200. Jadi ini masih dibutuhkan effort yang besar bagi saham bumi untuk membentuk pola perfect uptrend. Itu dari MA-nya. Sekarang kalau kita lihat Bollinger-nya, wah ini sudah rally. Sudah rally. Dan sejak tanggal, ada sinyal beli tanggal awal Juli atau akhir Juni ini, tanggal berapa ini ya? Sinyal beli ini pada Bollinger Stokastik di bawah, tanggal 26-29 Juni ini dia belum ada sinyal jual sama sekali sampai sekarang. Nah, inilah pandangan dari Bollinger, kemudian dari Chart, kemudian dari MA gitu kan. Dan ini belum ada sinyal jual bagi yang sudah punya. Nah, Stokastiknya, ini perhatikan Stokastiknya. Ini Stokastiknya sekarang saat ini sudah di angka berapa ini? 95, jadi sudah sangat mahal. Jadi, ini adalah beberapa indikator yang kita gunakan. Jadi, setelah kita lihat ACC di sini tadi menarik, kemudian uptrend, kemudian Bollinger-nya sudah di atas jauh, gitu kan, kemudian Stokastiknya sudah 95, gitu kan, Stokastik sudah 95. Maka, kesimpulan saya adalah, kalau mau beli, tahan dulu. Tunggu dulu supaya dia istirahat. Jadi, kalau kita lihat ini garis, misalkan kita lihat ini garis, sudah naik gini, setidaknya tunggu sampai dia turun dulu. Tunggu dia turun dulu, kemudian untuk naik lagi. Nah, setidaknya tunggu turun, atau setidaknya Stokastik sudah tidak di 90-an lagi. Atau Stokastik sudah di angka 80-an. Nah, ini. Ini kesimpulan saya. Jadi, saya nggak bilang ini nggak menarik ya, tapi saya bilang ini belum menarik. Artinya belum ini, tetap kita awati. Tapi jangan dibeli Senin besok, karena risikonya gede ini. Karena kalau kita ngomongin support resisten, maka supportnya di sini, teman-teman. Ini kalau kita lihat supportnya, ini supportnya yang terdekat di sini, di 75. Nah, ini 75. Ini supportnya. Resistennya ini sudah di area resisten sekarang. Kalau mau resisten yang lebih lanjut, ya resistennya di sini. Di angka 96. Nah, jadi menurut saya ini risk reward rasinya kurang menarik ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tertarik dengan sahab bumi, bagi tipikanya agresif, yang day trading, bukan untuk investasi, ini hari Senin besok belum layak beli. Belum waktunya beli. Tetapi, jangan dilupakan sahab ini. Terus dipantau. Apabila besok atau minggu depan dia kemudian turun dan masih ada akumul, saat turun, atau membentuk dia perfect uptrend, itu dibeli. Karena kalau saham-saham ini seperti ini sudah membentuk perfect uptrend, ini panjang. Contoh BRMS. Di BRMS, dia perfect uptrend itu di bulan Januari, tanggal 27-an. Itu sudah naik berapa? Dari 140 sempat ke harga 300. Panjang dia. Dia sampai 6 bulan, dia masih di posisi uptrend. Atau misalkan saham-saham gorengan lain, misalkan BP. Ini kalau perfect uptrend. Ini perfect uptrend di sini. Sekarang masih uptrend dia. Ini saham BP. Bahkan all time high. Saham BP ini. Untuk bumi, ini kenapa saya bilang jangan dilupakan, tapi jangan dibeli dulu. Karena ini berpotensi masuk perfect uptrend. Dan kalau perfect uptrend, ini panjang. Ini bisa terbang kemana-mana. Seperti kita tahu, bumi itu dalam tanda kutip musuhnya banyak. Karena banyak orang yang dendam sama bumi. Harganya sampai pernah Rp 8.000. Saya punya kenalan, beli saham bumi itu di harga Rp 4.000-an. Ibu-ibu, orang Jakarta. Nah, sebelum saya lanjutkan kesimpulan saya, saya ingin menyampaikan sesuatu informasi bahwa di Profita Institute itu ada kelas privat. Bagi teman-teman yang masih baru belajar saham, yang masih belum kenal saham, itu masih nol sama sekali tentang saham. Atau bagi yang sudah lama trading, tapi belum bisa melakukan analisa secara komprehensif, saya menawarkan bahwa di Profita itu ada kelas privat. Kelebihan kelas privat di Profita yang pertama disampaikan dengan bahasa membumi. Jadi mudah dipahami oleh awam, istilah-istilahnya. Langit, atap, kemudian lantai, dan seterusnya. Kemudian waktunya fleksibel dan one-on-one, serta itu satu guru. Jadi nanti bisa janjian kapan pertemuannya. Materinya berupa video yang bisa diulang-ulang. Jadi kalau lupa materi tinggal diulang-ulang, ada sekitar 39 materi dari awal sampai eksekusinya. Dari pengertian sampai bagaimana cara menganalisa saham, kapan beli, waktu beli harga berapa, dan seterusnya. Kemudian ada sisi mentoringnya, nanti direkam, dan rekamannya ini akan diberikan kepada peserta. Dan ada jaminan bisa analisa hingga cuan. Dan yang paling narik adalah ada garansi uang kembali 100% apabila peserta tidak bisa analisa secara mandiri hingga cuan. Demikian informasinya, kita lanjutkan ke kesimpulan. Jadi kesimpulan saya untuk sahab bumi adalah, satu, sahab bumi jangan dilupakan. Terus ikuti. Tapi belum waktunya beli. Nanti kita beli saat saham ini sudah mulai turun, atau mulai istirahat, setidaknya stokastik sudah tidak di angka 95 lagi. Kemudian dia sudah membentuk centil, atau membentuk pola, atau gunungan selanjutnya, untuk masih uptrend. Atau bagi yang konservatif, bagi yang nggak mau, apa namanya, resiko, meminimakan resiko, tunggu dulu saat perfect uptrend. Jadi saham ini jangan ditinggal nih. Pantengin terus, tapi jangan buru-buru dibeli. Senin belum waktunya beli. Andekan Senin naik tinggi pun, ya sudah, itu bukan rezeki kita. Setidaknya ingat, menjaga aset jauh lebih penting daripada mengejar profit. Demikian penjelasan saya tentang saham bumi. Keep praying, keep dreaming, keep chuan, keep sadis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih.